Sudah informasi berikutnya, Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara menyebutkan Menparekraf Sandiaga Uno akan menerima kartu tanda anggota P3 di kantor DPP setelah resmi bergabung dengan P3. Amir menegaskan proses bergabungnya dengan P3 ini telah lama dilakukan Sandiaga dengan P3. Selanjutnya, P3 akan berkoordinasi dengan PDIP mengusung Sandiaga sebagai bakal cawapres Ganjar. P3 mengatakan mereka juga akan terus mengenalkan Ganjar sebagai baca pres kepada konstituen. Sore ini Pak Sandi kita akan berikan kartu tanda anggota P3, itu tentu melalui proses panjang dimana selama ini Pak Sandi sudah ikut hampir semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh P3 dan kita undang dan akhirnya kita berarti P3 dan Pak Sandi merasa cocok. Kalau informasi dari arus bawah sampai saat ini sih baru satu nama ya, artinya Pak Sandi. Memang ada juga beberapa yang menyebutkan Bapak Marjono, tapi kan Bapak Marjono sendiri secara langsung dia mengatakan bahwa dia ingin fokus untuk memenangkan partai sehingga dia untuk sementara ini dengan jabatan-jabatannya ditawarkan dia belum bersedia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.